Selamat Hari Raya Idul Adha, 1438 Nijia, semoga semakin baik dan bertah, Allah wabar. 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 Hadirin. Sejak semula mereka melangkahkan kaki dari rumah sampai mereka kembali ke tanah. datang ke kelas suci dan kembali ke kampung halaman. Mereka berada dalam suasana ibadah. Seperti dalam suasana ibadah seorang yang melakukan salat antara takbiratul ikhram. Sampai ucapan salam untuk berokahan terakhir. Selama itu mereka dalam alam rasa orang beribadah. Tiap-tiap kesulitan dan rintangan yang mereka alami selama itu. Menurunkan jiwa mereka lebih dekat. Lebih takarruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mendalam dan intensif. Dan mereka merasakan akan kehadirin ilahi yang sentiasa berserta mereka dimanapun berada. Lalu mereka tuangkan seluruh perasaan hati mereka dengan bisikan jiwa kembali mengalunkan. Lebih Allahumma lebih. Lebih kala syarika laka lebih. Innal hamda wa ni'amada laka walmu. La syarika laka. Hadirin rahimahullah. Sungguh berbeda jauh dari seorang tulis yang berjalan-jalan mencari hiburan dan kesenangan. Seorang yang beribadah haji melakukan perjalanan dengan mengorbankan kesenangan. Yang semu untuk meraih kesenangan sejati dan hak. Mengorbankan kesenangan semu dari saat dia berniat menaik haji mulai. Sampai mereka kembali dari tanah suci yang ditujunya bukan kesenangan semu. Malah ia melatih diri untuk membatasi kesenangannya. Kesenangan yang semu dan melatih diri untuk menghadang kesulitan dan rintangan-rintangan. Hadirin yang ditujunya adalah sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari sekitar kesenangan material. yang mereka idam-idamkan dalam menunaikan kewajiban sebagai muslim dan muslimah. Kewajiban terhadap ilahi yang mencintainya dan yang dicintainya sebelum dia berpulang ke rahmatullah. Dimana ia tidak tahu kapan dia kembali. Hadirin satu-satunya satu cinta-cinta yang makna. Cinta-cinta ini imaterial untuk inilah ia bersedia berkurban. Begitu gambaran sikap dan jiwa dari seorang yang beribadah haji di zaman perah dan kapal layar. Sampai ke zaman kapal api dan pesawat zaman sekarang. Hadirin rahimahumullah. Tepat sekali apabila hari penumpuk ibadah haji yang kita dayaikan sekarang ini menambahkan izin namakan haidul adha. Atau haidul kurban. Atau hari raya kurban. Memang ibadah haji satu ibadah yang melatih pengamalnya untuk berkurban. Melatih berkurban satu tujuan dan cinta-cinta yang tinggi dan bahkan lebih tinggi nilainya daripada yang dikurbankan ibu sendiri. Pada hari mulia ini pula kita disenahkan menyemberi ternak dan dagingnya dibagibahikan. Terutama kepada mereka yang tidak mahu. Kita diingatkan akan rasa tanggung jawab terhadap kesekian jalan sesama manusia sebagai anggota masyarakat. Kita ditetih pula untuk merasakan nikmat kebahagiaan berkurban. Sekalipun barang yang dikurbankan itu belum dapat dinamakan besar dalam arti materi. Akan tetapi besar sekali artinya dalam arti materi. Ia ini dalam proses memberi dan menerima dari yang mampu pada yang tidak mampu. Tambah dalam suasana yang sensitif seperti hari raya ini. Diruat pula dengan pengimpasian para anggota masyarakat menjadi satu jamaah yang diikat oleh tali persaudaraan. Tali khuwa yang dapat menjembatani jurang antara yang punya dan yang tak punya. Antara yang miskin dan yang kaya. Bahin al-tani wal-faqir. Ini artinya kalau kita lihat secara lahir. Ada pun dalam arti yang lebih mendalam. Maka ibu kurban ini juga mengingatkan pula kepada satu peristiwa. Yang melukiskan satu kesediaan memberi kurban yang lebih tinggi dan lebih besar. Bukan semata-mata kesenangan dan harta. Akan tetapi pengorbanan sesuatu yang amat dicintai di dunia ini. Pengorbanan jiwa untuk satu nilai yang lebih tinggi dari itu. Yakni peristiwa pengorbanan yang diperintahkan Allah SWT. Kepada Rasulnya Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Al-Quranul Karim melukiskan peristiwa itu dengan satu rangkuman ayat yang amat indah. Dilukiskan dalam satu dialog antara Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Ismail AS yang masih muda. Dan tempat perempuan kasih dan sayangnya sebagai bapak kepada anak. Salamumart. Assalamualit Da'ati-adamuodles Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Ta одна sana dan Thomas yang lain. Ya benayya, saya tahu utismini demi demi kemana twoi, אניyahCausebe and Taiwan, ぜ�uk again. Se mahlàn kita. selamat menikmati yang merela berkorban dari seorang bapak merela dan ikhlas mengorbankan anak yang dicintainya demikian pula sikap dari jiwa seorang pemuda yang tidak ragu-ragu lagi dengan ikhlas pula memberikan miliknya yang tertinggi yaitu jiwa dan nyawanya sendiri untuk sebuah hal yang lebih tinggi yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala hadirin mungkin kita merasa tingkat kerelaan berkorban yang sedemikian amat sulit untuk dicapai oleh orang seperti kita tapi marilah kita buka ingatan kita pada sebuah sejarah bangsa kita ini yang pernah kita baca atau kita dengar dari orang lain bagaimana sempat terjang orang-orang tua kita dahulu pada saat merebut kemerdekaan dari penjajah-penjajah pada saat itu mereka tak pernah takut dengan bahaya dan derita akibat dari perjuangan mereka berjuang melaksanakan revolusi mereka berjuang melaksanakan revolusi membebaskan usaha dan bangsa dengan keyakinan yang buran mereka lelah menimpangkan apa yang dimiliki baik harta maupun raga mereka rasa mereka tak merasa meruntung dan tak merasa kehilangan tetapi sebaliknya mereka merasa mendapat dan beruntung mereka kehilangan tetapi rasa mendapat satu hal yang aneh memang terdengar tapi memang itu kenyataan kita sekarang merdeka lepas dari penjajah buah dari perjuangan orang-orang kita yang dapat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham hadirin begitu getaran jiwa bangsa kita di waktu itu satu bangsa yang sadarakan harga diri yang sedang difisir oleh cita-cita besar yang merupakan kekuatan material yang tak kenal rintangan satu kekuatan maknawi yang menimbulkan keberanian menanam menantang risiko dan merelakan memberikan kurban sehingga sanggup merubah jalannya sejarah di waktu itu hadirin kalau kita kembali kepada keadaan kita sekarang kita terasa alangkah besar bedanya betapa besar bedanya memang ditirik dari sudut materi keadaan kita saat ini jauh lebih baik daripada permulaan revolusi tapi dahulu kita kehilangan merasa mendapat sekarang kita mendapat terasa kehilangan kehilangan idealisme kehilangan idealisme kehilangan idealisme nilai-nilai hidup yang tadinya menjadi sumber tenaga penggerak nilai keadilan nilai integritas dan nilai-nilai murah lainnya berangsur-angsur menjadi pudar dan kebur yang timbulnya atas kecenderungan untuk mengintrasipasikan nilai-nilai itu sesuai dengan senara zaman dan pragmatis tidak ada nilai yang mutlak semuanya bisa disebut fleksibel bagai karet dengan menyalahgunakan perkataan modernisasi sebagai tenung kita asyik berbicara mengenai planning programming good management efisiensi dan lain sebagainya semua itu baik tetapi kita lupa kepada unsur manusianya yang semakin lama semakin kehilangan pegangan semakin lama semakin kehilangan pegangan hidup yang menjadi sumber dari kekuatan itu sendiri hadirin sudah menjadi sesuatu kejarah umum orang menghitung-hitung jasanya dan minta dihargai sengaja ditonjolkan ke permukaan apa yang telah dikorbankan dan menutup balasan sebagai sebagai hak sejarah orang sudah mencari dirinya segini bukan mengejar cita-cita di luar dirinya perkehidupan yang mulai dijangkiti penyakit serba benda disamping kesuan batin kekosongan jiwa dan akhlak budi pekerti dan cita-cita yang tinggi di tengah-tengah kaca perlangan palsu begitu gambaran umum dari keadaan kita sekarang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi l'hamd hadirin rahimakumullah disini pula letaknya lapangan perjuangan kita di masa ini ini merupakan satu tantangan zaman bagi kita semua baik tua maupun muda terutama generasi muda yang hari depan bangsa dan negara kita ini berada di tangannya dan untuknya untuk ini lebih banyak lagi yang diperlukan daripada semata-mata programming dan planning perjuangan ini memerlukan cita-cita idealisme dan kesediaan menderita dan berkorban untuk mencapai hadirin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya cara merayakan hidup kurban ini sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Allah dan dilontarkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW kita sadari kembali bahwa idealisme dan kesediaan berkorban itu merupakan segi yang vital bagi kelanjutan kehidupan ini baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban mari kita pulihkan kembali nilai-nilai mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah SWT sumber dari segala nikmat kekuasaan dan kekuatan inna a'atayna kekuasaan dan kekuasaan dan kekuasaan dan kekuasaan dan kekuasaan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah